Bas! Bas! Semuanya, ayo kita pergi dari sini sekarang. Ayo, ayo ma, ayo ma. Basta! Allah! Terus ini kenapa nih kamu? Gelisah kayak gitu? Gimana aku gak gelisah dan cemas. Dari tadi gak ada satupun dari mereka yang bisa aku ngomongin. Dan gak tau kenapa feeling aku gak enak nih. Aku takut terjadi sesuatu sama mereka. Saat dokter Anman dan istrinya mengadopsi ibu Anggun, Dokter Anman dan istrinya sengaja meninggalkan barang-barang ini. Bedong bantal dan bersama foto perempuan yang sedang menggendong Bu Anggun. Mungkin ini foto ibu kandung Bu Anggun. Gimana kalau wanita jahat itu ketemu sama ibu Panti? Dan ibu Panti menceritakan semuanya. Semuanya bisa terbongkar. Kalau anak yang udah dia buang, Diadopsi oleh dokter Arman. Dan gak sekenal sama dokter Arman. Kalau sampai semuanya terbongkar. Rencana yang udah aku susun dengan rapi bisa merantakan semuanya. Bencannya sudah rata disiram. Tidak. 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 Bagaimana situasi ini? Bos, Wibowo, Meta, Nuna dan pengawalnya semuanya terjebak di dalam pati asuhan. Dan panti itu ke dalam kebakaran, bos. Kebakaran? Iya, bos. Kalian yakin mereka terjebat di dalam? Yakin, bos. Dengan begini, tugas kami akan lebih mudah. Kami tidak akan perlu turun tangan. Kami yakin, bos. Keluarga Yubawa akan mati dalam kebakaran, bos. Kalau begitu, kalian pastikan mereka benar-benar mati. Saya mau mereka semua mati. Agar si Dipte penggecut itu keluar dari persembunyiannya. Dia bisa merasakan akibatnya. Saya tidak mau menerima kegagalan lagi. Kalau kalian gagal lagi, saya yang akan menghabisi kalian. Baik, bos. Kami akan lakukan perintah, bos. Ya, halo. Bagaimana, Ki? Lapor, Komandan. Saya sudah mendapatkan informasi tentang panti asuhan. Yang selama ini Bumeta cari. Dan sekarang, Bumeta, Pawibowo, Nuna, dan Bas sedang mengarah ke sana. Tapi sayangnya, Komandan, tidak ada satu pun dari mereka yang dapat saya hubungi. Apa? Kamu tidak bisa menghubungi mereka? Sebentar, Ki. Ini ada yang dijanggal, Ki. Pasti sudah terjadi sesuatu sama mereka, Ki. Sehingga mereka tidak ada yang bisa dihubungi. Benar, Komandan. Makanya sampai sekarang, saya cuma sekali menghubungi mereka. Karena tidak ada kabar sama sekali dari mereka. Saya harap mereka baik-baik lagi, Komandan. Insya Allah. Amin. Ki, kebetulan saya lagi di jalan. Dan posisi saya tidak jauh dari lokasi panti. Saya akan coba cari tahu. Baik, Tan. Baik, terima kasih infonya, Ki. Sama-sama, Komandan. Gimana, Ki? Aku sudah lapor ke Komandan Mahendra. Terus? Sekarang Komandan Mahendra sedang di jalan dari kebetulan tidak jauh dari panti Aswan. Lokasi tempat Baskara, Nuna, dan Pak Gwowo sedang menuju ke sana. Dan semoga ada kabar baik tentang itu. Amin. Mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu, ya? Ya. Amin. Aku tidak maulakan. Ay, apa? Ay, saya. Ay. Ay, apa? Hah? Kayak kok hangus, loh. Jangan-jangan ada kebakaran, Mas. Iya, iya, tak. Mas kebakaran, ya? Bas mana, sih? Mas kemana? Itu kayak ada asap ga, sih, Man? Iya, iya, iya. Bas! 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 Abah Karan. Ini gimana, ini? Apa Bumeta belum sampai ke sini? Ternyata mereka udah di sini. Apa Bumeta masih di dalam? Di mana ya keadaan dia? Bas! Bas! Semuanya, ayo kita pergi dari sini sekarang. Ayo, ayo, Ma. Tolong! 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 Ma, ma! Mama... 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 Mama...